Baru-baru ini ada pertanda datangnya pasukan Kanjeng Ratu yang memang sengaja untuk menambah warga atau anggota baru. Wujudnya seperti manusia, dengan berpakaian ala-ala prajurit kerajaan di era-era Pajajaran atau Singosari atau Majapahit gitu. Akhirnya dalam batin ini berbicara itu lampor. Dan terus Pak Geblok Mayangkoro ini akan terjadi, dan tanda-tandanya jelas pagi sakit, sore meninggal, sore meninggal, pagi diberangkatkan, inalilahi. Hal ini tidak lain adalah adanya campur tangan makhluk halus atau makhluk astral. Ini terkait dengan situasi yang semakin besar. Mencekam karena wabah penyakit yang kalau orang Jawa itu kan mengatakan Pak Geblok Mayangkoro. Jadi pagi sakit, sore meninggal, fenomena seperti itu, itu kayaknya yang terjadi saat-saat ini lagi mencekam Romo. Nah, menurut pandangan Romo Edi terkait dengan kejadian seperti ini, bagaimana Romo? Monggo Romo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Dan tanda-tandanya jelas, pagi sakit, sore meninggal, sore meninggal, pagi diberangkatkan, inalilahi. Nah, hal ini tidak lain adalah adanya campur tangan makhluk halus atau makhluk astral. Nyuhun, pangapunten, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan berarti mengkamping hitamkan dengan adanya makhluk yang berseberangan dengan dunia kita. Tapi sesungguhnya terserah Monggo Penjenengan mau percaya, silahkan botengih sumonggo bahwasannya sesungguhnya memang makhluk astral itu ada. Dan kebetulan, kebetulan sekali baru-baru ini ada pertanda datangnya pasukan Kanjeng Ratu yang memang sengaja untuk menambah warga atau anggota baru. Tidak ubahnya di alam nyata, ada yang pensiun, masuk pendaftaran lagi, begitu dan seterusnya. Jadi ketika sang sukla ada di penantian dan sudah waktunya untuk soan menghadap ilahi Robi, maka secara otomatis pasukan Kanjeng Ratu pun berkurang. Maka dengan menurunkan prajurit lampor yang dipandegani kikrendowakono, ini turun untuk merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Siapa sebenarnya lampor tersebut? Lampor tidak lain adalah pasukan atau bala tentara yang tidak asap mata. Sedangkan tanda-tanda kedatangan lampor diawali dengan fenomena alam yang berhawa lain daripada biasanya. Dengan tingin, menusuk tulang, angin berhembus kencang, ranting-ranting dahan banyak berjatuhan, bahkan daun yang masih belum kering juga jatuh berguguran. Ini yang pertama. Sedang yang kedua, adanya debu yang berterbangan. Ya, tanpa disadari, debu-debu ini pun membawa penyakit. Ini adalah tanda datangnya pasukan lampor. Dan ada juga fenomena yang mungkin terlihat oleh beberapa manusia secara tidak sengaja. Adanya keranda yang berjalan tanpa ada yang membawa. Atau diistilahkan apa namanya keranda terbang dan lain sebagainya. Jadi, ini adalah merupakan pertanda akan banyaknya orang meninggal. Dan fenomena ini nyata-nyata terjadi. Lantas siapa yang membawa lampor ini adalah Krendowahono, seorang raja penguasa alam gaib yang berada di kerajaan hutan kegelam. Nah, di sini hutan ini bisa dikatakan gawat, angker. Letak hutan ini juga tidak kasat mata. Hanya berupa bukit kecil, tandus, namun jarang ditempati orang. Sekarang ditempati orang. Ini tempatnya di Batu Kelir, wilayah dekat dengan pantai selatan. Nah, hal inilah yang sekarang sedang dialami. Ditambah lagi, pandemi Corona yang hingga sampai saat ini belum berakhir. Sehingga suasana semakin mencekat. Siapa? Lampor dan Kikrendowahono tersebut tidak lain adalah bala tentera Kanjeng Ratu Ayu Retno Swido. Penguasa Ratu Pantai Selatan. Nah, mengapa kok Kanjeng Ratu Retno Swido atau yang lebih dikenal dengan Kanjeng Ratu Kidul ini membutuhkan banyak tenaga untuk dijadikan asok abon atau dijadikan sebagai pasukannya? Tidak lain adalah untuk keseimbangan alam antara alam kasat mata dan alam goi. Agar menjadi sinergi yang keseimbangan. Dan juga Ratu Kenconowati atau lebih dikenal Nyai Belorong ini juga sedang bereaksi. Dia mengerahkan kekuatannya. Lantas, pasti akan timbul pertanyaan. Berarti kalau begitu Ratu Kidul itu jahat karena mengambil orang yang tidak berdosa tiba-tiba meninggal. Jadi begini, kalau kita melihat, menilai dari segi negatifnya seolah-olah seperti itu. Tapi hal yang negatif itu pasti terkandung makna yang positif. seperti tadi saya sampaikan, butuh keseimbangan antara alam gaib dan alam nyata. Dan di balik ini semua, kita diperintah untuk mendekatkan diri kepada ilahi. Satu. Yang kedua, penguasa alam gaib menunjukkan kekuatannya bahwa saya, aku ini ada. Lantas bagaimana untuk menimbangi diri. Tentu saja, jangan pernah lepas untuk berpikir ilallah, 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 ilallah. Terus, setiap malam, dekatkan diri kepada Allah. Karena dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan menyebut namanya, maka secara tidak langsung kita ini sudah membetengi jasad kita sendiri. Yang artinya, sang sukma sejati akan dijaga raga dan tidak akan meninggal tanpa kehendak ilah. Apa yang saya sampaikan banyak tentang Lampor tadi, itu bukan cerita mengada-ada. Jadi bertepatan dengan munculnya bulan haji ini. Kebetulan saya sedang bermeditasi, harapan saya tidak lain adalah minta kebesaran Allah. Agar pandemi ini segera berakhir. Karena sebagai manusia, saya menjerit ketika melihat saudara-saudara kami tertekan, tidak bisa beraktifitas. Karena setiap gerakannya dibatasi. Dan saya mengkhawatirkan, yang namanya manusia ini kalau dilanda ketakutan akan terjadi stres, kalau stres akan menjadi sepi hati, kalau sepi hati akhirnya menjadi sakit, dan sakit kemana? Sembuh dan mati. Saya masih punya banyak anak, saya masih punya banyak cucu, sehingga saya menginginkan anak cucu saya selamat dan syukur apabila doa itu diterima oleh banyak tetangga, teman dekat kerabat kami. Tapi tanpa disadari, saya melihat sepasukan orang yang memakai baju ala-ala kerajaan. Wujud, Pak. Nyata. Nyata. Jadi saya melihat awalnya itu seperti awan. Jadi kan kebetulan langit serah meskipun bulan pada saat itu masih belum tampak. Lagi tanggal siji. Harp ngasih bulan besar itu. Pas saya tidak sengaja, saya tengah dah gini, di langit itu tampak mega. Nah, mega ini akhirnya berbentuk bayangan seperti manusia gitu, seperti lukisan manusia berjejer-jejer gitu. Seperti pasukan gitu gitu. Nah, setelah berbentuk seperti itu, akhirnya wujudnya tuh. Jadi awalnya gambar tipis seperti siulet gitu. Tapi akhirnya menjadi nyata. ini. 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 Dari arah. Apa? Kayak ini? Dari arah. Dari arah. Dari arah. Dari arah. Dari arah. Selatan. Selatan. Barat. Barat. Barat daya ya. Barat daya. Barat daya. Itu. Baris. Tanda apa ini ya. Pakannya. Saya. Tahu. Lampor. Itu kapan Romoh? Terjadinya Romoh melihat alami. Tuh. Saya melihat itu. Akan. Masuk di peralian bulan besar itu. Raspberry. Lampor ini. Jadi saya. Mungkin juga saya sebagai manusia yang masih apa. Menikmati pedasnya cabai Asinya garam Bisa jadi Tafsiran saya salah, namun Kalau saya mengatakan itu lampor Bentar Om Istilah lampor Itu kalau Bisa dilihat dengan kasat mata Itu wujudnya seperti apa Seperti saya sampaikan Tadi Wujudnya seperti manusia Seperti manusia Dengan berpakaian ala-ala prajurit Kerajaan di era-era Pajajaran Atau Singosari atau Majapahit Dengan Membawa lameng atau pedang panjang Tombak Lengkap dengan perisainya Jadi itu saya seperti Melihat film Seperti melihat film Saya Bertanya, apa itu sesungguhnya Dan Akhirnya Dalam batin ini Berbicara itu lampor Sungguh hal itu Saya tidak saya sangka Maka Dan setelah ini Setelah kejadian itu Ternyata Banyak Orang yang Meninggal Mendadak Tanpa sakit Tanpa sakit Nah Kalau sakit Keluar dari rumah sakit Dikatakan Corona Betul Nah Tapi ini tidak sakit Di rumah Meninggal Padahal tadinya tidak sakit Usianya Relatif muda Sejarah Atau riwayat Si almarhum Atau almarhumah Tidak punya Riwayat Namun tiba-tiba Habis olahraga Terus meninggal Ini banyak Ya inilah yang Kita rasakan Pada saat ini Maka Seharusnya Dalam hal ini Kita sikap Dengan Arif Bijaksana Sebagai manusia Kita harus Menjaga diri kita Masing-masing Untuk mendekatkan diri Kepada sang kalik Sesuai dengan Keyakinan Sesuai dengan Kepercayaan Masing-masing Jangan sampai Diri kita Orang-orang Terdekat kita Menjadi korban Kelician Bangsa-bangsa Makhluk Astral Tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.